Sementara itu, pemirsa mengantisipasi ancaman dan potensi karhutlah, khususnya di daerah yang rawan terjadinya karhutlah. Kapolres Moro Jambi meminta perusahaan dapat melengkapi sapras penanggulangan bencana karhutlah. Mengantisipasi ancaman dan potensi karhutlah, khususnya di daerah yang rawan terjadinya kebakaran, perusahaan dapat melengkapi sapras penanggulangan bencana karhutlah. Kapolres Moro Jambi AKBP Wahyu Istanto Bram Widarso, menegaskan agar para perusahaan yang ada di wilayah Moro Jambi untuk dapat melengkapi atau memastikan sarana-prasarana pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Memastikan kelengkapan sapras pemadaman, penting dilakukan bagi perusahaan. Mengingat wilayah Moro Jambi merupakan salah satu daerah di Provinsi Jambi yang rawan terjadinya karhutlah. Untuk memastikan semua perusahaan memiliki sapras karhutlah, jajaran kepolisian akan melakukan pengecekan terhadap perusahaan. Bagi mereka yang tidak memiliki sapras karhutlah, akan dikenakan sanksi berdasarkan dengan ketentuan. Sanksinya ada sanksi kepada perusahaan, itu berbagai sanksi, ada administrasi, ada denda, bahkan pencabutan izin. Jadi dalam hal ini memang kami memproses dalam hal yang tidak patuh dengan melibatkan bersama dengan pemenda. Katanya kalau untuk yang tidak ada sama sekali itu bisa dipidana. Berdasarkan pemetaan Pemkap Moro Jambi, dari 11 kecamatan yang ada, terdapat 7 kecamatan yang masuk kategori rawan karhutlah. Di antaranya kecamatan Jaluko, Kumpe, Taman Rajo, Kumpe Ulu, kemudian kecamatan Sungai Gelam, Sekernan, dan Marosebo. Dovia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!